Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab Al-Jami'at Soehir karangan Imam Suyuti Kali ini kita sampai pada hadis nomor 52 Pada hadis nomor 52 ini Imam Suyuti menuliskan Ab'adun nasi minallahi yaum al-qiyamati Al-qasu alladhi yukalifu ila khairima umi rabih Orang yang paling jauh dari Allah SWT pada hari kiamat Adalah orang yang bercerita Yang beralih kepada perkara yang bukan diperintahkan kepadanya Hadis riwayat Dailami dari Abu Hurero Status hadis ini Mohon maaf Ba'u muslimin rahimahumullah Isingkat isi hadis ini tuh Kayak ada pepatah jargonik Ngajar orang ngelakoni Jadi siapa yang memerintahkan kebaikan Tetapi tidak melaksanakan kebaikan tersebut Nah orang seperti ini berpotensi nanti Orang yang paling jauh dari Allah SWT Jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah Jauh dari rizu Allah Dengan kata lain disikta oleh Allah SWT Malah sebab perkataannya tersebut Atau orang kedua Orang yang mencegah Kemungkaran Tetapi dia itu Menjalankan kemungkaran tersebut Dia melarang orang lain mabuk Tetapi dia itu mabuk Ini kaedah umum Tetapi dalam pelaksanaannya Tentu nanti ada taksis Ada tafsil Maksudnya Nah maksudnya contoh Ada seorang Kiai Seorang Kiai Yang kebetulan Mohon maaf miskin Tentu Yang Kiai ini Dan semua orang Yang miskin Itu harus Menyebarkan Ajaran Bahwa naik gaji itu Wajib Sang Kiai Dimimbar-mimbar Mengatakan Haji itu wajib Baik diranya begini Begini Tetapi dia sendiri Tidak bisa naik Haji Tidak melaksanakan Naik gaji Apakah Apakah orang seperti ini Masuk ke dalam Kaedah hadis ini Tidak Pengecualian Karena apa Haji nanti itu Hanya wajib Bagi Yang mampu Atau contoh Misalnya Ada Kiai Yang masih Helajang Jangan Tentu Ketika dakwah Dia harus Mengatakan Bahwa menikah itu Adalah sunnah rosul Begini Meskipun Dia itu Belum Menikah Apakah orang Seperti ini Dapat Siksa Gara-gara Menganjurkan Menikah Dia belum Menikah Tidak Atau Sekarang Di balik Misalnya Ada seorang Pemabuk Nah Pemabuk ini Apakah dia harus Mengatakan Harus Mengatakan Orang-orang Harus Mabuk Sesuai Perkejanganan Tidak Tentu Dia harus Mengatakan Bahwa Mabuk itu Dilarang Mabuk itu Haram Meskipun Dia belum Bisa Meninggalkannya Dengan kata lain Ada kaedah Umum Bahwa Siapa saja Yang Mengatakan Sesuatu Kebaikan Dia tidak Melaksanakan Kebaikan Tersebut Maka Dia bisa Berdosa Tetapi Ada kaedah Yang lain Amal Makruf Nah Mungkar Merupakan Kewajiban Setiap Umat Dengan nanti Melaksanakan Amal Makruf Nah Mungkar Akan Bersentuhan Berkompromi Dengan hadis Yang tadi itu Bahwa Orang yang Paling jauh Dari Allah Adalah Orang yang Al-Qas Yang Bercerita Tetapi Tidak Melaksanakan Cerita Tersebut Saya Bacakan Lagi Tabarukan Dengan Nafal Hadis Amadun Nasi Minallahi Yawmal Kiamati Ladi Yukhalifu Ilal Goyrimah Amaropih Tadi ada yang Umiro Ada yang Amaro Seselah Mau pakai Dalam Al-Quran Ada yang Semakna Yaitu Atak Murunan Nasabil Birri Watan Sauna Al Kusakum Juga ada Ayat Lainnya Kaburom Maktan Ngindalohi Antakulu Mala Tafalun Nah Indahnya Disini Imam Munawi Dalam Sarahnya Mengakhiri Itu ada Tambihun Bahwa Hadis Ini Itu Berlaku Seperti tadi Khusus Tidak Bahwa Tidak Semua orang Yang mengatakan Kemudian Belum Bisa Menjalankan Adalah Kena dosa Tidak Misalnya Setiap Orang Tentu Punya Kewajiban Amar Ma'ruf Nahim Ada Seorang Pemabuk Tentu Dia harus Amar Ma'ruf Nahim 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 Melarang Orang Lain Untuk Memabuk Tidak Sebaliknya Ah Saya Ini Pemabuk Enggak Pantah Melarang Orang Untuk Mabuk Mabuk Enggak Seperti Itu Itu Hal Berbeda Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Laih Subscribe Channel Ini Rabbana Rabbana Taqobbal Minna Innaka Antas Tami'ul Alim Watum Alayna Innaka Anta Tawab Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih